Waaaaaaaaaaah Buka dalamnya Buka dalamnya Buka dalamnya Bukan dalamnya Bilang apa? Bilang apa? Thank you Thank you Hari ini kita akan membuat Dressnya Carly Dress nya Carly Dress Carly buat acara malam natal Hei hei Aku belum selesai ngomong Hei, belum selesai ngomong Halo Bebe, selamat datang di DIY with Phoebe Di video sebelumnya saya memberikan tutorial cara membuat celana monyet untuk anak laki-laki Dan kali ini kita akan menyaksikan cara pembuatan baju untuk versi anak perempuan Yang dikenal dengan nama Overall Dress Setelah Anda menggambar pola sesuai dengan rumus yang telah disampaikan Silakan potong pola tersebut sebanyak dua kali Lalu ambillah salah satu pola tersebut Dan potonglah sedikit seperti yang Anda lihat pada video Untuk membedakan pola belakang dan pola depan Saatnya kita membuat bagian rok Silakan potong pola berbentuk persegi panjang Seperti yang Anda lihat pada video Dan potonglah sebanyak dua kali Lipatlah kedua pola tersebut Lalu tariklah pola baru berbentuk elain Jangan lupa menambahkan sedikit lengkungan pada bagian bawah dan bagian atas pola Pastikan pola bagian rok ini lebih lebar daripada pola bagian badan Dan beginilah kira-kira penampakannya Selanjutnya kita akan membuat lapisan dalam untuk pola badannya saja Untuk bagian rok tidak diperlukan Potonglah bagian dalam tersebut dengan ukuran yang sama persis dengan pola luar bagian badan Lalu jahitlah kedua pasang pola tersebut secara terpisah Tibalah saatnya untuk menyatukan bagian luar dan bagian dalam Satukan kedua pola tersebut dengan bagian yang baik saling bertemu Lalu jahitlah di bagian ketiaknya saja Kanan dan kiri Saatnya membuat tali bahu Buatlah 4 pola seperti pada video Lalu ambil 2 buah pola dan rekatkan pada kain pengeras Lalu pasangkanlah pola dengan kain pengeras Dengan pola yang tidak ada kain pengeras Lalu jahitlah pasang perpasang Sisakan jahitan pada bagian pola yang rata Lalu balikan melalui lubang yang tersedia tersebut Setelah kedua tali bahu tersebut selesai Saatnya kita menyatukan pada bagian badan Pastikan tali bahu tersebut bersatu dengan bagian badan yang belakang Jahitkan tali bahu tersebut di bagian yang rata Antara pola bagian luar dan lapisan bagian dalam Lalu jahitlah baik pola yang depan maupun pola yang belakang Ambillah pola rok lalu jahitlah sisi-sisinya Setelah itu satukan dengan bagian badan Jahitlah dengan sisi yang baik saling bertemu Pastilah bagian pola rok lebih lebar daripada bagian badan Dengan begitu Anda dapat melipat bagian-bagian yang berlebih Sehingga ada kedutan-kedutan pada bagian rok Setelah itu Anda dapat menjahitnya dan merapikannya Jangan lupa juga merapikan bagian bawah rok Sehingga tidak ada benang-benang yang berkeluaran Silahkan Anda menjahitkan kancing pada bagian depan dress Dan jangan lupa memberikan lubangnya sehingga kancingnya bisa terkancing Kalau tidak apa gunanya Anda mengancingkan kancing itu Atau menjahitnya pada bagian depan dress tersebut Silahkan Anda melakukannya seperti yang Anda lihat pada video Posisikanlah lubang kancing pada tali bahu Sesuai dengan ukuran anak Anda Dan setelah semuanya selesai Kira-kira beginilah hasilnya Agar anak perempuan Anda dapat bergerak dengan leluasa saat bermain Jangan lupa membuatkannya sebuah celana yang lucu Celana pendek berkerut seperti yang Anda lihat pada video Untuk pola bagian depan Anda bisa mencetak dari celana anak Anda yang sudah ada Setelah itu untuk pola bagian belakang Ambillah cetakan pola yang bagian depan tersebut Dan tambahkan sekitar 3-4 cm di bagian pesak Sehingga pesak yang lebih panjang untuk bagian belakang Dan pesak yang lebih pendek untuk bagian depan Setelah menyatukan pola depan dengan depan dan pola belakang dengan belakang Saatnya menyatukan pola depan dan pola belakang Dan begitu bentuk celananya akan mulai terlihat Lalu berikan lipatan pada bagian pinggang dan juga pada kaki-kaki celananya Sebesar elastis yang akan digunakan Setelah menjahitkan yang lipatan-lipatan tersebut Silakan masukkan elastis dengan menggunakan bantuan peniti Lingkarkan terus sehingga terjadi kedutan-kedutan Baik di bagian pinggang dan kedua kaki celana tersebut Jahitlah karet yang terhubung baik di bagian pinggang dan kedua kaki Dan tutuplah lubang yang tersisa pada garis-garis yang ada pada pinggang dan kedua kaki tersebut Lihatlah betapa indahnya pada saat dress tersebut dipadukan dengan celana pendek mengemaskan ini Untuk menambahkan keindahan pada dress Saya tidak lupa menambahkan sedikit aksesoris pada bagian belakang rok Saya membuat sebuah tali kancing di belakang Sehingga terkesan elegan dan juga lucu mengemaskan Dengan demikian selesai sudah overall dress beserta dengan celana lucunya Untuk menambahkan kegemasan penampilan anak Anda Anda dapat membuatkan sebuah topi beret Anda dapat melihat tutorialnya melalui video saya sebelumnya Yaitu topi beret yang dapat dibolak-balik Dan Anda dapat lihat sugestinya di pojok kanan atas video ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!